Halo, dengan Bawung Review disini ada si Moto E4, wow, jadi ini penerus dari si Moto E3 ya, dulu aku udah pernah review si Moto E3 power kalau masalah ya, dan itu merupakan varian low-end dari si Moto ya, sama seperti yang ini, ini penerusnya, oke, boxnya kayak gini warnanya orange, wow, bagi yang penasaran harganya kurang lebih 1,8 jutaan ya, dan bakal dijual Agustus ini, kayaknya tanggal 11 kalau masalah, oke, dan sudah dibuat di Indonesia see, dibuat di Indonesia warna abu-abu metal, wow, kayaknya ini budinya metal, kayaknya ya, oke, langsung kita buka aja boom, wow, wow, nanteng banget boom, ini unibody atau bukan ya, oh enggak, ini kayaknya metal deh, atau plastik ya, oke, penampakannya kayak gini, Moto E4, manis juga ya, ya ini metal, sepertinya metal dalamnya banyak banget, ada ini, safe, smart, protected terus ada limited warranty information, terus ada apa ini, selebaran-sebaran ada earphone, wow, warnanya putih ada baterai, ini baterai-nya tipis banget ada charger-nya 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 berapa sih charger-nya output-nya 1 ampere ya terus ada kabel USB buat ngecas sama ada README ya dibaca ya banyak banget bukunya oke, kita coba pasang baterainya ya, bener ini metal asik dan kita lakukan ritual keletek sebelum dihidupin are you ready? oh, yeah oh, yeah cos, cos terus kita hidupin ya halo, moto halo, moto halo, moto ya, ini dia tampilannya ternyata ada fingerprint-nya aku baru sadar malah karena di Moto E3 power dulu itu gak ada fingerprint ya sekarang ada fingerprint wow, sebuah kemajuan oke, tampilannya ya stop banget khas si moto dan mungkin kalian penasaran sama bedanya dengan si Z2Play ya kalau bedanya sih jauh ini si Z2Play ini si moto E4 wow oke, langsung kita hands-on dan aku bacain speknya moto E4 merupakan smartphone entry-level keluaran terbaru Lenovo Moto karena kelasnya yang entry-level speknya tentu gak wah-wah amat tapi termasuk udah lumayan lah yang bikin menarik adalah tersedianya fingerprint sensor serta bodi belakang yang dibalut mostly metal bodinya yang kagak unibody alias back cover serta baterai yang bisa dilepas tentu merupakan hal yang rada langka di tahun 2017 benefitnya tentu adalah sang baterai menjadi lebih mudah untuk kita gota ganti sendiri gak perlu ribet manggil tukang reparasi HP kemudian impresi pertama adalah bodinya ini gak gampang dekil oleh sidik jari khususnya pada bagian belakang bodi mungkin karena warnanya abu-abu ya untuk build quality bagus juga walaupun back covernya removable namun terasa solid bunyi kiriuk-kiriuk gak ditemuin terus dari segi desain ya lumayan lah aku suka wucut bagian belakangnya dan untuk bagian depan layout desainnya khas banget serupa dengan varian high-endnya yaitu si Moto Z series urusan UI tampilannya stock android nice dan good newsnya dia udah pake android nougat terus sektor jaringan smartphone ini udah 4G dual sim dan ada dedicated slot micro SD up to 128GB kapasitas baterainya 2800mAh ya gitu aja unboxingnya kalau minat amasi Moto E4 smartphone ini bisa dibeli di Lazada mulai 11 Agustus 2017 seharga 1,88 juta rupiah angka cantik ya promo menariknya bagi 100 pembeli pertama berhak mendapetin accidental damage protection asik garansi tambahan ya sepertinya dan para konsumen juga berhak mendapetin JBL earphone C100S seharga 150 ribuan yang berlaku pada pembelian mulai dari tanggal 11 hingga 31 Agustus 2017 kalau pengen dapetin bonus-bonusnya segera lakukan registrasi dulu pada link yang ada di deskripsi video oke makasih udah nonton silahkan subscribe kalau suka sama video ini dan jangan lupa untuk follow twitter sama IG ku at bang review sampai jumpa lagi pada video berikutnya selamat menikmati